Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ilah Asakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 76 Pada hikmah nomor 76 ini Imam Ibn Atta'ilah Asakandari menuliskan Nah, kau muslimin rahimahkumullah Sebagian dari kebodohan seorang murid Siapa itu murid? Murid adalah orang-orang yang ingin berkehendak bertujuan menuju kepada Allah SWT Orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin ibadah kepada Allah Ternyata ada yang bodoh Siapa mereka yang bodoh? Adalah orang yang su'ul adab Yang adabnya kepada Allah itu tidak baik Su'ul adab kepada Allah Nah, tetapi meskipun dia su'ul adab kepada Allah Balasan terhadap su'ul adab tersebut ditangguhkan oleh Allah SWT Nah, ketika ditangguhkan oleh Allah SWT Ini orang yang bodoh ini, murid yang bodoh ini, dia itu berkata Seandainya apa yang saya lakukan adalah perbuatan su'ul adab kepada Allah SWT Pasti Allah tidak akan memberi imdad lagi kepada saya Dan pasti saya akan dijauhkan dari Allah SWT Dia berkata seperti itu karena kebodohannya Padahal terkadang imdad diambil oleh Allah SWT Tanpa diketahui oleh orang tersebut Nah itu Orang ini dikatakan bodoh karena dua hal Satu, karena dia bodoh sebab tidak mengetahui Kalau su'ul adabnya itu merupakan sesuatu yang akan nanti mendapat balasan Dari Allah SWT Yang kedua, dia bodoh karena tidak tahu imdad Atau pemberian spesial dari Allah itu sudah dihentikan Yang ketiga, yaitu dia bodoh karena kebodohan dia itu Nah, jadi istilah satu bentuk istirahat dari Allah SWT adalah Orang-orang yang su'ul adab kepada Allah Terus dia kasih Terus dia kasih Sehingga apa? Sehingga orang bodoh ini akan bilang Duh, saya masih dikasih imdad oleh Allah Buktinya, banyak imdadnya Kalau saya su'ul adab sama Allah Pasti ditarik di imdadnya Dan saya dijaruhkan dari Allah Buktinya saya dikasih imdad Buktinya saya dekat dengan Allah Nah, dia merasa seperti itu Karena mungkin ibadahnya masih, puasanya masih Padahal dia sudah tidak ma'rifat Lalu apa bentuk-bentuk fakot yak tangul madad? Bentuk madad atau imdad yang Allah tarik itu apa? Di antaranya satu Walau lam yakun ilaman ul murid Nah Orang si murid tersebut itu sudah tidak diberikan imdad lagi Itu sudah merupakan daun geret yang tadinya terus diberi Sekarang dia setangnan Nah, itu sudah daun geret Nah, terkadang dia itu dijauhkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sementara dia itu tidak tahu Lalu yang ketiga Dan oleh Allah dibiarkan Pada suatu tempat bersama yang dia inginkan Tahu muslimin rahimahkumullah Jadi intinya begini Ada seorang yang berkeinginan teguh Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dia menjadi bodoh Kenapa dia bodoh? Karena dia suul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi tidak mengetahui kalau dia itu suul adab Itu satu Setelah dia suul adab Lalu menjadi bodoh Dia masih berkata Saya ini orang yang spesial di mata Allah Buktinya Allah terus memberikan khususnya Khususnya kepada saya Dan buktinya saya masih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu dua Jadi satu dia bodoh karena suul adab Dua dia bodoh karena berkata Dia masih dalam kondisi Yang dirahmati Allah dalam tanah peti Dan yang ketiga Yaitu bodoh karena Tidak tahu kalau suul adab itu sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Suul adab ini Kemudian itu menyebabkan imdad oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tanya diberikan kepada tuh murid Ditahan Bentuknya dalam bentuk apa Satu Misalnya dia tadinya itu Hamba kelas 10 Ya sudah kelas 10 saja Tidak dinaikkan lagi kelas 11 Tidak dinaikkan lagi kelas 11 Itu kan sebuah Apa namanya Pencegahan Lalu yang kedua Dia itu Ditempatkan pada satu tempat yang jauh dari Allah Dia tidak tahu Misalnya dia yang tadinya itu ahli ibadah Sekarang dia itu jadi Bukan ahli ibadah Tapi dia tidak menyadari Seakan-akan dia masih ahli ibadah Kemana-mana masih pengajian Terus bedanya kalau dulu pengajiannya ikhlas Karena Allah Sekarang pengajiannya karena amplop Misalnya Tapi dia tidak tahu Kalau amplop-amplop itu merupakan bentuk istijrat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan merupakan im Dia masih berkata Ini bukti masih dapat amplop banyak Masih undangan banyak yang ahli banyak Nah itu Contoh Tidak seperti itu semuanya Atau yang ketiga Bentuk istijrat itu Dia itu ditempatkan pada satu makom Yang jauh dari Allah bersama impiannya Bisa jadi dia mimpi jadi ustad Dijadikan oleh-oleh ustad Tapi ustad yang tidak lillahi ta'ala Atau lillahi ta'ala Tapi kelasnya kelas Rendah Dia tidak mengetahuinya Jadi Hikmah ke-76 ini 76 ini berbunyi Min jahlil muridi ayusi al-adaba Fatu'ah kharonuku batu'anhu fayaquru Laukana hadasu'a adabin Lakotung al-imdadu Wa'aujabat im'adda Fakat yakta'ul madada'anhu Min hasula'a yash'ur Walau lam yakun illa man ul muridi Waqad yuqomu maqom al-budi Wahu'ala yadri Walau lam yakun illa ayyuh Koyyalaka'u wa maduri Di antara kebodohan seorang murid Adalah beretika yang buruk Dan hukuman kepadanya ditunda Kemudian dia berkata Seandainya Biraku ini adalah etika yang buruk Pastilah kenikmatan Kelipatan dari Allah sudah terputus Dan pasti sudah dijauhkan dari rahmat Allah Menjadi keras hatinya Padahal bisa jadi Kenikmatan darinya terputus Darinya tanpa dia sadari Meskipun hanya berupa Tidak ada kenikmatan baru Dan sungguh dia telah dijauhkan darinya Meskipun dalam bentuk dibiarkan bersama Dengan keinginannya Nah dalam menjelaskan ini Ibn Abad di dalam kitabnya Sarahikam Ghaisul Mawahib Itu menjelaskan banyak hal Di antaranya yang ingin saya garisbawahi adalah Ini adalah salah satu bentuk istijrod Yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibn Ata'ilah sebelumnya Nah su'ul adab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Menyebabkan adanya rukubah Siksaan Jadi begini Su'ul adab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Menyebabkan seseorang itu Mendapatkan balasan atau siksaan Nah siksaan ini ada yang di dunia Ada yang di akhirat Ada yang cepat Ada yang lambat Nah siksaan ini ada yang Jelas Ada yang samar Contoh Hukuman yang jelas adalah Disiksa Kalau hukuman rukubah Siksa Mendapatkan siksaan Di dunia misalnya Atau di akhirat Jadi kalau Kita su'ul adab itu Pasti disiksa oleh Allah Nah siksaan ini ada yang Jelas Ada yang tidak jelas Ada yang sekarang Ada yang nanti Jadi intinya Kita kalau kepingin sampai kepada Allah Harus terus menjaga Adab kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang pengen saya garis bahwa Yang kedua Tanda-tanda orang mendapatkan taufik Dari Allah itu ada tiga Yang pertama Dia itu masuk dalam perbuatan-perbuatan baik Padahal dia tidak menghendakinya Contohnya dia keluar rumah Mau jalan-jalan Eh tiba-tiba Di tengah sejarah Ada mobil mogok Minta di Kita pun mendorongnya Nah itu Itu contoh Di dapat taufik Dia keluar rumah itu kan Tidak bertujuan Mau mendorong mobil Mau berbuat baik Tidak mau jalan-jalan aja Tapi karena dia Termasuk orang yang Petaufik Tiba-tiba Keluarnya rumahnya itu Menjalankan kebaikan Demi kebaikan terus Nah kalau orang yang Tidak dapat taufik Sebaliknya Dia keluar rumah Kepengen berbuat kebaikan Tetapi yang terjadi Sebaliknya Yang kedua Dia itu dijauhkan Dari perbuatan mahasiat Mungkin ada orang Yang keluar rumah Saya mau nyantai-nyantai Mau mahasiat A mau mahasiat B terus Tetapi Tidak kejadian itu Dihindarkan oleh Allah Dari perbuatan mahasiat tersebut Ini tanya dia mendapatkan Taufik Kalau yang tidak mendapatkan Taufik sebaliknya Dia tidak ingin Berbuat mahasiat pun Pada akhirnya Dia terjebak Dalam mahasiat Yang ketiga Yang ketiga itu Dibukakan Pintu Ma'rifatullah Dan dibukakan Pintu Iftiqor Selalu butuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Intinya Bahwa Kita harus Tetap Menjaga Adab kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Husnul Adab Jangan sampai Kita menjadi Hamba Allah Yang su'ul Adab Dan ada Hamba Allah Yang su'ul Adab Tetapi tidak Tahu Kalau dirinya Su'ul Itu su'ul Adab Mudah-mudahan Kita diberi Rahmat oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bisa menjalankan Semua perintahnya Dan bisa menjauhi Semua larangannya Allahumma Amin Rabbana Taqobbal Minna Inna Ka'antas Sami'ul Alim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila Anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!